Kalau isi atau petitum dari gugatan penggugat terhadap istrinya S hanya menyangkut masalah Baik, jadi tadi sudah dilaksanakan sedang perdana Buatan perceraian yang diajukan oleh saudara RSO dengan istrinya S di mana dalam persidangan tersebut penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya sedangkan untuk tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk mewakili dirinya di persidangan sedangkan pengadilan terhadap tergugat sudah dilaksanakan dan panggilan tersebut sah dan patut menurut hukum Pak, kalau boleh tahu untuk isinya seperti apa sih Pak tadi? Isi dari tuntutan mungkin Pak? Kalau isi atau petitum dari gugatan penggugat terhadap istrinya S hanya menyangkut masalah bahwa perkawinan yang terjadi diantar mereka supaya diputuskan dengan perceraian sedangkan untuk tuntutan lain seperti hak nasuh anak ataupun menyangkut harta konogini tidak disebutkan dalam petitum gugatannya Hari ini kan tidak hadir semua Lalu nanti untuk tanggal 16 harus hadirnya? Jadi karena tergugat tidak hadir Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara majelis dapat memanggil kembali tergugat untuk sekali lagi Jika ternyata nanti pada sidang yang sudah ditentukan masih tergugat tidak hadir maka persidangan itu tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat Jadi karena memang ketidakhadiran dari tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan atau tidak disertai dengan surat jadi kita tidak mengerti atau tidak tahu apa yang menjadi alasan dari tergugat tidak mengadir persidangan Tapi nggak tahu ya Pak? Ya dia Karena memang tidak memang juga secara tertulis Kalau dari tergugat sendiri tadi disampaikan Jadi gini Karena panggilan itu sudah dilayangkan kepada tergugat dan ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya di persidangan sehingga kita tidak mengerti apa yang menjadi alasannya Kan gitu ya Oleh karenanya majelis memandang perlu untuk memanggil sekali lagi tergugat ini pada tanggal 16 Juli yang akan datang Berarti wajib hadir Pak? Tidak wajib hadir Intinya kalau panggilan itu dilakukan dan panggilan itu sah hak dia apakah memang dia hadir atau tidak Kalau sekiranya tidak hadir maka pemersahan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat Tidak wajib hadirnya tergugat Tidak wajib hadirkan Tidak wajib hadirnya tergugat